Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang kami hormati Allah SWT telah berfirman Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Sungguh telah nyata kerusakan di bumi ini akibat perbuatan tangan-tangan manusia Tapi apakah karena dayat ini kita tidak bisa melakukan upaya untuk membraiki alam? Kita masih bisa wahai saudaraku semuanya Apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita jangan memperparah kerusakan yang sudah ada Yang kedua bagaimana kita berupaya melestarikan dan merawatnya Dengan misalnya tidak membuang sampah sembarangan Karena sampah bisa menyebabkan kebanjiran Dengan menanam pohon-pohon supaya alam tetap membawa keseimbangan Tanah tidak longsor, banjir juga tidak terjadi Yang ketiga dengan senantiasa membersihkan saluran-saluran air Yang bisa menghambat muara atau jalannya air sehingga bisa mengabatkan kebanjiran Menanam pohon juga sangat penting untuk menjaga bagaimana alam menjadi bagian dari hidup manusia Dan yang lainnya tentu sebagai bagian dari warga negara kita mempunyai rekomendasi dan harapan-harapan Rekomendasi kepada negara diantaranya adalah bahwa pemerintah harus mengubah paradigma Alam sebagai sumber daya di mana cenderung alam dieksploitasi menjadi sumber penghidupan Kalau alam menjadi sumber penghidupan manusia berusaha merawat dan melestarikannya Yang kedua rekomendasi dan harapan kepada tokoh agama adalah Kita dan khususnya kaum agamawan, para ulama, para asati Harus mempopulerkan dan mengajarkan tekstek agama yang punya tafsir atau perspektif dengan alam Yang selama ini jarang dimunculkan Bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW telah berbuat kerusakan Dan sekarang kita harus memperbaikinya Ayat-ayat ini harus sering diulang dan dimunculkan Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi dan Akwal Yang ketiga harus ada gerakan dari masyarakat Supaya masyarakat turut menjaga pelestarian alam ini Dengan melakukan seperti hal-hal yang saya sebutkan di atas Atau merawat tradisi-tradisi yang selama ini terjadi di masyarakat Bersih bumi atau gerakan ibu bumi Dimana mereka menjaga alam benar-benar dari kerusakan Dan mencegahnya dari kerusakan yang lebih parah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih